Halo teman-teman, balik lagi di video 7x2 Oke, jadi di video ini cuman kayak update-an untuk selanjutnya karena kemungkinan hari ini, karena ini jam setengah 2 pagi otomatis ini itu udah hari selasa Nah, di hari selasa ini kemungkinan kita udah bisa yang namanya dapetin selektor legend plus ya Nah, kita bisa dapetin selektor legend plus ya disini aku pengen bahas selanjutan ya karena kalau kemarin kan aku cuma bahas inti-inti dari tiap karakter ya dan tiap hero dan juga di saat itu aku ngiranya itu ada Rudy plus kan dimana server Korea itu ada pilihan Rudy plus sedangkan di kita enggak ya Netmarble, wow jadi di kita tuh enggak ada yang namanya Rudy plus Nah, jadi kemungkinan pilihannya adalah buat kalian yang enggak punya coset ya jelas pilih coset gitu kan tapi mulai timbul yang namanya keraguan nih buat orang-orang yang udah punya coset kayak aku tapi aku enggak ragu sih jadi pilihannya itu ya berarti antara Ming atau Valdor gitu kalau kalian pilih sen ya itu emang banget karena di 2 juta CP pasti kalian bisa dapet sen otomatis kalian ngebuang chance kalian buat dapetin legend plus yang lain selain sen yang udah pasti kalian dapet secara free di CP 2 juta gitu kan dan juga kodex terutama ya sangat penting jadi pilihannya itu antara Ming atau Valdor gitu ya dan disini aku bakal membahas lebih detail untuk kelebihan dan kekurangan tiap hero nya oke, jadi kita langsung aja ke hero yang pertama si Valdor ya kemungkinan kebanyakan orang entah kenapa pada malah lebih milih si Valdor daripada Ming ya jadi disini aku bakal membahas dan saranku sih jangan pilih Valdor ya ini cuma pembukaan ya oke, kita bahas untuk ultinya dia bakal narik dan juga nge-stun nah, power creepnya si atau bagian powernya atau strong powernya si Valdor itu CC nya ya banyak banget CC nya di setiap skill ada ya, kecuali ini deh kayaknya ini remove buff doang, itu doang sisanya semuanya ya, semuanya sisanya ya itu apa, lebih ke arah CC nya atau debuff ya oke, untuk ultinya dia narik sambil nge-stun ya terus di skill 1 nya dia damage immune nah, ini yang bikin si Valdor agak ngaslin juga ketika dia selesai pakai skill 3 biasanya dia pakai skill 1 ini iya gak sih? aku bukan user Valdor nih jadi kalau aku salah tolong koreksi ya atau skill 2 dulu ya kayaknya skill 1 dulu deh, dia immune dulu abis itu baru skill 2 yang bisa nge-remove buff ya nah, ini tuh yang paling penting yang annoying ke musuh dan bagus ke kita itu ya damage immunity nya doang yang ini dia bisa ignore defense yang paling penting adalah dia bisa remove buff ya jadi dia universal juga tapi bisa remove buff dan dia lebih ke ini lebih ke single target ya kayaknya ya terus ya skill 3 nya yang paling penting dan paling annoying dari Valdor sendiri itu adalah si skill 3 yang dimana bisa aku simpulin kalau hero Valdor ini sebagai hero opening ya nah, dia sebagai hero opening di skill 3 nya ini dan dia punya target attack support first jadi dia kayak anti-team tank gitu ya atau anti-team turtle yang pakenya si Karin jadi kalau kalian ketemu tim turtle dan pakai Karin Valdor ini bisa nge-counter gitu atau bisa kalau nge-counter sampai impactnya gede kayaknya enggak sih masih RNG base enggak sih menurutku menurutku ya itu masih RNG base untuk kalian bisa menang meskipun kalian punya Valdor dan musuh pakai Karin gitu menurutku masih lebih ke RNG tapi ya at least kalian punya chance buat menangin battle nya itu lebih tinggi karena dia ada pasifnya yang ngebantu kalian buat ngelawan tim turtle itu ya, dia ngurangin recovery rate jadi recovery atau heal yang diterima mereka itu bakal dikurangi sesuai pasifnya dan ini itu AOE ya dia AOE sekitar 4 meter target yang dia serang pakai basic attack nya jadi basic attack nya itu AOE dan juga bakal ngurangin recovery yang bakal mereka terima gitu makanya dia bagus banget buat ngelawan tim turtle ya oke kita udah tau kelebihan dan kekurangannya dan kelebihan utamanya si Valdor adalah skill 3 seperti yang aku bilang dia sebagai hero opening nah ini kalian mungkin udah dari para apa ya dari para guide atau youtuber yang udah ngasih guide kemungkinan kalian disuruh untuk yang namanya nge-save buat si S nah S itu legendary plus ya sama setara kayak Valdor gitu ya dan dia juga hero opening jadi ketika kalian ngambil Valdor ketika hari selasa ini Valdor ini cuma akan ya cuma akan bertahan selama satu bulan buat kalian yang main di Korea dan ngikutin dari awal server silahkan komentar kalau kalian lebih tau soal ini tapi yang pasti meta dia itu jatuhnya jatuh banget karena S itu hero opening dan dia bukan narik sih dia tele ya lebih tepatnya dia tele-nya itu lebih jauh daripada Valdor Valdor ini masih harus jalan ke depan baru dia narik nah si S ini dari base dia udah langsung bisa tele makanya dia jadi hero opening base hero opening atau king of pvp gitu ya tapi ya nah itu aku bakal bahas lain kali ya soal S apa soal S jadi dia ini hal terkuatnya itu karena dia hero opening nah kalau hero opening ini aja bakal kalah sama si S yang akan rilis kemungkinan ya ini baru kemungkinan karena dari pola update dari Nightmarble itu kayak kita sebulan sekali update skenario jadi kemungkinan bulan depan itu kita bakal update si skenario 13 13 ya yang final season 1 itu yang lawan katastrope ya itu kita bakal update itu dan juga nextnya berarti satu bulannya lagi alias bulan April ya paling bulan April atau akhir Maret dah ya pokoknya next monthnya atau next bulannya bulan depannya lagi maksudnya itu kita bakal dapet S dimulai dari season 2 nah season 2 skenario maksudnya nah disitu jelas kalian gak butuh 2 hero opening kan jadi ya Valdur ketika S rilis itu kegunaannya jatuhnya ya jatuh dia keganti gitu karena ya kegunaannya dia udah keganti ngapain kalian pake dia lagi gitu kan terus gimana kalau yang gak punya S apakah masih bagus pake Valdur enggak sih karena ya kalian udah tau sendiri kalau kalian ngelawan tim yang punya S ya S udah bakal tele ke tim kalian jadi Valdur pun nariknya ya cuma narik S kemungkinan karena S nya udah ada di tim kalian ya Valdur kan berarti nariknya ya narik S cuma narik S doang 3 tim musuh lainnya ya free gitu jadi ya dia powernya ini ngurang banget akhirnya dia metanya hilang dia masih bisa dia masih bisa kepake seles di gold dungeon tapi untuk PVP dia jelas bakal hilang metanya atau jatuh metanya ya tapi kalau kalian liat di video korea di youtube ya youtube yang kalian pake searching pake judul korea tulisannya tuh tulisan korea ya hurufnya huruf korea itu kalian bisa liat waktu awal-awal S release itu masih banyak yang pake dia dan kebanyakan itu mereka ketemunya tim tanker sih makanya dia masih dipake gitu tapi kemungkinan kedepannya setelah beberapa hari Valdur ini udah gak dipake karena mereka lebih sering kombonya ya kombonya itu pake Nestrasen di kita belum ada ya Nestrasen tapi harusnya dalam waktu dekat pun Nestrasen bakal rilis jadi ya sekali lagi Valdur ini bakal jatuh banget metanya jadi aku gak saranin kalian apa namanya ngambil dia kecuali kecuali kalian gak masalah ambil dia nikmatin metanya selama satu bulan ini hoki-hokinya orang yang punya S itu dikit jadi kalian masih bisa bersaing di PVP gitu kan pake tim ofensif karena tim ofensif kalau lawan tim S kayaknya kalau kalian gak punya S itu kayaknya chance untuk menangnya hampir mendekati 0 lah jadi ya berdoa aja banyak apa dikit yang punya S tapi kalau sampai banyak yang punya S dan kalian maksa pake tim ofensif pake si Valdur itu gak akan ada gunanya itu pasti kalah kalian jadi ya sekali lagi kalian kalau ngambil Valdur di selector legend plus ini kemungkinan besar kalian bakal pake Valdur di gold dungeon itu udah ada orang yang main dari server awal dia ngambil Valdur di hari ke-100 nya dan ketika dia ngambil Valdur Valdur ini gak pake di PVP dia cuma pake di gold dungeon itu ada kalau kalian sering main di discord official nya itu banyak yang ngasih saran kok jadi ya gak gitu soal Valdur kita pindah ke Ming ya oke Ming ini lebih sering terlihat metanya atau lebih sering dipake meskipun ketika S release ya karena powernya dia emang gak ada yang bisa ngantiin dia sih beda sama Valdur ketika si S release Valdur jelas keganti sebagai hero opening ya jadi ya Ming bakal jadi pilihan yang bagus buat kalian yang kalau kalian punya apa namanya S ke depannya atau kalian udah nabung buat S gitu oke kita bahas dulu untuk ultinya ultinya ini dia bisa ngurangin target ultimate skill gauge ya jadi dia bisa ngebuat musuh itu gagal ngeulti jadi cepet-cepetan ulti gitu ya kalau kalian ngelawan sama-sama Ming gitu cepet-cepetan ulti si Ming sih supaya hero yang lain gak ulti oke skill satunya dia ignore defense dan ini AOE ya dan dia bakal ngecastle setara dengan attacknya jadi dia skill survivability nya cuma ini shield doang dan shield ini ya pakai remove buff ya hilang gitu dan gak ada gak se strong si Valdur yang punya damage immunity gitu ya oke skill 2 nya itu remove buff AOE itu yang bagus dan skill 3 nya ini yang paling annoying menurutku dia punya combo combo skill ya itu punya chance 60% untuk stun ini cukup gede sih dan dia unstoppable kalau pakai skill 3 ini itu yang bagus dari dia dan ke depannya itu bakal ada kalau gak salah ya kalau salah sekali lagi koreksi itu ada formasi yang dimana mid lane nya atau hero yang di tengah itu bisa punya status tambahan CC jadi chance 60% ini bisa ditambahin berapa persen lagi sesuai dengan level formasi tersebut jadi itu bakal kuat banget apalagi kalau kalian pakai S kan jadi S tengahnya Ming gitu wah itu toxic banget sih dan itu lebih sering terlihat di server Korea ya kalau sekarang sih tengahnya lebih ke siapa ya kalau meta sekarang wah aku lupa Karma apa ya aku lupa sih tapi itu formasi itu masih strong banget di Korea dan sekarang masih kepake atau atau theo ya aku lupa sih pokoknya formasi itu meta banget sampai sekarang oke terus pasifnya pasifnya sendiri tiap dia 2 basic attack dia bakal punya chance untuk ngurangin target ultimate skill coach dan dia bakal naikin ultimate skill coach dia diri diri dia sendiri sebanyak yang dia curi jadi dia tuh nyuri disini kan tulisannya ngurangin nah kalau simple nya itu dia nyuri ultimate skill coach musuh buat dia sendiri ya simple nya kayak gitu jadi dia ini bakal bener-bener lebih berguna ketika S rilis dan lebih sering dipakai walaupun kalian punya S juga daripada si Valdor gitu ya dan juga yang paling penting ini yang paling penting dia adalah DPS daripada Valdor universal jadi kalian dapet status profisiensi kalau universal itu HP dimana kurang berguna dan kalau kalian ming kalian bisa dapet status profisiensi attack sebanyak 55 ini bakal ngaruh banget kalian harusnya kalau kalian sendiri mulai naikin codex kalian kalian bakal ngerasa ngerasa banget ini tiap naiknya ngaruh banget statusnya disini aku udah 1542 hampir 1600 kurang beberapa lagi bisa tembus 1600 atau mendekati oke ya jadi kayak gitu kesimpulannya untuk buat orang yang udah punya coset pilihannya siapa aku tetap nyaranin buat kalian milih si Ming daripada si Valdor karena Ming bakal lebih sering kepakai dibanding Valdor ketika S rilis kalian bisa sih milih Valdor tapi ya metanya sebulan doang setelah sebulan kalian bakal pakai dia cuma di gold dungeon setelah itu ketika S rilis kalian bakal dibully S sama S kalau kalian gak punya S dan temen S paling bagus itu Nestra Ming ini atau Ming plus dan juga Nestra Sen yang legend biasa itu bakal bagus banget cuma Nestra Sen kan belum rilis dan kita gak tau kapan rilisnya oke jadi kayak gitu untuk video kali ini kalau agak belipet sorry banget karena ini udah pagi tengah 2 pagi dan ini aku habis live langsung coba record ngurus beberapa game tadi sebelum record jadi aku udah agak lemes tapi seenggaknya kalian udah tau lah kalian harus pilih yang mana pada akhirnya aku bebasin ke kalian kalian mau milih si Valdor atau Ming tapi sekarang ku benefitnya untuk milih Ming itu lebih banyak daripada Valdor Valdor ya boleh aja sih kalian ngerasain annoying juga akan ketemu Valdor untuk meta sekarang ya aku sama cuma kalau kita ngomongin benefitnya untuk jangka panjang ya Ming lebih kuat gitu gitu aja sih oke jadi kayak gitu untuk video kali ini semoga kalian tidak tersesat dalam memilih pilihan kalian dan juga kalian tidak nyesel milih pilihan kalian juga di hari selasa ini ya selasa siang terutama oke ya thank you for watching sorry banget kalau ada salah-salah kata dan salah informasi kalian bisa koreksi aku di kolom komentar dan kalian bisa diskusi pendapat kalian di kolom komentar oke i'll see you guys in the next one